Pemohon SIM di Sat Lantas Boyolali perhari masih berkisar 10 pemohon, sementara perpanjangan SIM hanya berkisar 50 hingga 60 pemohon. Kondisi serupa juga terjadi pada pelayanan publik di samsat setempat. Pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan maupun 5 tahunan juga mengalami penurunan. Selama pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang melakukan pembayaran dengan sistem online atau dengan aplikasi SAKPOLI. Untuk pemohon SIM pasca lebaran di HB2, itu tergolong masih rendah jika dibanding pada sekitar HB7 sampai dengan HB3. Rata-rata perhari sekitar 50 hingga 60 pemohon perpanjangan SIM, untuk baru masih rendah sekitar di bawah 10 pemohon. Antisipasi penyebaran COVID-19, kita dalam pelaksanaan pelayanan, kami tetap menerapkan SOP kesehatan. Jadi bagi pemohon, kita cek untuk suhu tubuh, masuk bilik sterilisasi, cuci tangan, dan kita juga sediakan untuk hand sanitizer. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, petugas setelantas Bawai Lali meminta kepada pemohon SIM untuk memakai masker, cuci tangan sebelum masuk ruangan pembuatan SIM, jaga jarak dengan sesama pembuat SIM, serta melakukan cek suhu tubuh. Dari Bawai Lali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV